Intro Nama aku Haruna Hari ini, terhitung sudah 2 tahun Aku menjalin hubungan dengan seorang perempuan Bernama Nanda Dia merupakan perempuan Yang berasal dari Bali Kala itu, aku bertemu dengannya di parkiran kampus Saat aku ingin masuk ke kelas Kami pergi bersama-sama dari parkiran motor Pertama kali aku bertemu dan berbicara dengannya Ada suatu hal di mana aku berpikir Bahwa perempuan ini berbeda dengan perempuan lainnya Aku Nanda Aku adalah seorang perempuan asli dari Bali Yang sekarang sedang merantau jauh ke Jogja Untuk melanjutkan pendidikanku Tepat 2 tahun yang lalu Aku bertemu dia Seorang lelaki yang memiliki senyum menawan Dan selalu mendebarkan aura positif Kepada lingkungannya Maupun di hidupku Namanya Aruna Udah jam 3 nih Kamu aku jemput ya sayang Oke Kamu jangan lama ya Aku udah lapar banget nih Sayang kamu kok lama banget sih Kan aku lapar Wah ya sayang Jalan itu mati banget tadi Yaudah ayo makan ya Aku lapar banget nih Kamu makan apa sekarang? Digemari aja mau gak? Yaudah boleh ayo Yaudah tunggu bentar ya Bentar lagi sampai kak ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa kamu makan apa sayang kamu lah pilih kan kamu yang lapar dari tadi yang mana kamu mau tarbunar apa agli karbonar aja oh iya aku rice ball aja deh lah minumnya apa kamu mau apa? boleh deh aku matcha kamu apa? oh iya kamu matcha juga ya mas mbak ada yang bisa kayaknya? iya mau pastanya ya karbonara satu kamu tadi apa? rice ball? rice ball nya satu sama matcha nya dua ya mbak ada pengen lagi mak? udah? itu aja? iya tunggu sekitar 15 menit makasih ya mbak sayang sini dulu dong aku mau tanya kegiatan kamu di luar kampus kayak gimana? iya masih sama lah kayak kemarin-kemarin tapi kenapa ya kamu berubah sekarang? kamu ada masalah berubah gimana emang aku? kalo tambah ganteng mah tiap hari aku emang tambah ganteng iya aku tau kamu tuh emang ganteng dari dulu tapi kamu tuh berubah kamu udah masalah? iya sebenernya sih emang ada masalah sih aku tapi ya kamu gak perlu bikinin lah biar aku sendiri aja kamu tuh kalo ada apa-apa sih kita lho janjiin itu iya iya betul aku bakal ceritain kalo emang ada waktu janji ya? iya janji oke makan dulu yuk sayang eh tapi doa dulu dong eh doa ya mulai kalo udah berangkat tadi semuanya masuk hot makan hot makan kamu nyoba punya tuh gak? enggak ah yakin aku lagi gak makan mie tapi kamu makan nasi coba dong makan dikit makan gak? enggak enggak buruan sayang ya deh buat kamu gitu dong kan aku senang eh tuh ajumu telpon angkat dulu sana udah kok gak bentar ya? iya Nanda kamu dimana? ah aku tadi udah bilang sama Aji aku pergi ke pura sama Aruna udah jam segini lho? iya tau bentar ya Aji aku tuh masih makan sama Aruna sama Aruna lagi? Aji udah pernah bilang sama kamu jangan pernah pergi-pergi lagi sama Aruna iya iya bentar ntar lagi aku pulang kok tunggu bentar lho gak mau tau pokoknya kamu harus pulang sekarang Aji mau ngomong apa tadi? enggak gak ngomong apa kok yaudah kita habisin makan aja yuk abis itu pulang yaudah dia habisin ya? iya sayang kenapa sayang? kok ngambang sih? mikirin apa kamu? enggak kok gak mikirin apa beneran 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 makan lagi aja yuk yaudah deh dihabisin ya sayang udah selesai nih pulang yuk yaudah yuk sayang kamu mau hampir dulu gak ketemu Aji boleh sekalian aku mau pamit pulang juga nih yaudah ayo terus yuk yaudah yuk sayang hei hei kenapa kamu dateng terlambat? baru inget kamu punya rumah ya ampun Ji tadi kan aku udah bilang mau pergi sama Aruna baru juga jam 10 malam om maaf baru bisa nganterin nanda jam segini gak mau tau kamu itu gak punya sopan santun tau gak nganterin anak saya jam segini dasar gak punya rata krama sana pergi ya om maaf yaudah aku langsung pulang aja ya om maafin aja ya sayang iya aku maafin kok kita berjuang bareng-bareng ya untuk nyelci ini semua aku tau pasti ada jalan terbaiknya buat kita kamu janji kan? janji beneran ya bener pasang abadu semua tau pasang abadu semua tau pasang abadu semua tau hei Nanda ngapain peluk-pelukan? sana pulang ya disuruh masuk dari tadi gak masuk Nanda ayo masuk ya ji yaudah ya Nanda hei Nanda ajik udah kasih tau berapa kali kenapa kamu masih sama dia? kenapa kamu masih berhubungan sama Aruna sih? gak gitu ji aku tuh sayang banget sama Aruna kenapa sih ajik terus aja ngelarang? kenapa sih? kamu tuh ngeyel ajik udah kasih tau berapa kali kamu mau mendoakan Tuhanmu kamu yang 20 tahun menemani kamu demi cowok yang 2 tahun itu tapi aku tuh gak pisah-pisah ji sama Aruna gak mau tau pokoknya kamu harus putus sama Aruna petek aku ya ya kamu dimana? aku bener bayar perlu kamu kenapa Beb aku baru di luar nih? aku sedih banget kenapa sih ajikku tuh selalu ngelarang aku sama Aruna? emang salah kalo aku bahagianya sama Aruna? ya gak salah tapi kan ajikmu ingin yang terbaik buat kamu tapi kan Aruna yang paling baik buat aku dia yang bisa ngertiin aku buat bahagia aku aku gak bisa pisah dari dianya kalo menurutku sih kamu lebih baik ngikutin kemauan ajik kamu Denan karena gak mungkin kan kamu ngelawan orang tua demi cowok yang baru 2 tahun kamu kenal kayaknya kamu bener Denan tapi aku bener-bener gak ikhlas kalo harus putus sama Aruna kamu harus putus si Arun setaku aku lantas pergi meski cinta takkan bisa pergi halo ya kenapa sayang? halo Aruna kamu lagi dimana? aku mau ngomong sama kamu kamu masih di jalan nih kenapa? setelah aku pikirin kayaknya kita gak bisa lagi deh kita harus putus karena Tuhan kita aja berbeda gimana nanti aku sama kamu ke depannya makasih ya Arun buat bangun ya Tuhan memang satu kita yang tak sama haruskah aku lantas pergi meski cinta takkan bisa pergi benteng begitu tinggi benteng begitu tinggi sulit untuk ku gampai aku untuk kamu aku untuk kamu kamu untuk aku namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda Tuhan memang satu kita yang tak sama haruskah aku haruskah aku lantas pergi meski cinta takkan bisa pergi bukankah cinta anugerah berikan aku kesempatan untuk menjaganya sepenuh jiwa terima kasih terima kasih eh Nanda kamu lagi ngapain disini kami nunggu ya nungguin siapa sayang biar aku yang pergi biar aku yang tersakiti biar aku yang berhenti berhenti mengharapkanmu oh Tuhan kuatkan aku menerima semua ini jika dia memang untukku ku harap kembalikan dia padaku